Apakah kamu sering minum obat seperti dexamethasone, prednison, metil prednison dalam jangka waktu yang lama? Hmm, hati-hati loh, tanpa kamu sadari bisa jadi kamu sudah mengalami efek samping dari obat tersebut. Emang apa aja sih efek sampingnya? Yuk kita bahas di video ini. Hai Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang efek samping dari mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Tonton videonya sampai habis ya. Kortikosteroid adalah jenis obat yang sering digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis seperti penyakit autoimun, peradangan, alergi, dan bahkan gangguan hormonal. Nah, penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang atau dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan berbagai efek samping. Obat-obat kortikosteroid umumnya dikenali dengan akhiran son atau solon seperti misalnya dexametason, metilprednisolon, prednison, betametason, hidrokortison, triamsinolon, flusinolon asetonit, maupun golongan lain seperti klobetasol propionat. Nah, apa aja sih sebenarnya efek sampingnya? Efek samping yang pertama adalah penambahan berat badan. Kortikosteroid dapat menyebabkan tubuh kita menyimpan lebih banyak air dan natrium yang dapat mengakibatkan peningkatan berat badan akibat retensi dari cairan tersebut. Ini adalah efek samping yang paling umum terkait dengan kortikosteroid. Selain berat badan yang bertambah, ada pembengkakan atau udem pada kaki. Selain itu, penggunaan kortikosteroid jangka panjang ini dapat menyebabkan peningkatan nafsu makan yang mengakibatkan peningkatan berat badan juga. Efek samping yang kedua adalah terjadinya pembengkakan pada wajah atau sering disebut dengan moon phase. Moon phase digunakan untuk menggambarkan perubahan penampilan wajah yang dapat terjadi sebagai efek samping dari penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dari kortikosteroid. Ini adalah salah satu perubahan fisik yang dapat terlihat pada orang yang menggunakan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika seseorang mengalami moon phase, maka wajah mereka dapat terlihat penuh, bulat, dan bengkak, terutama di daerah, area pipi, dan sekitar mata. Penyebab perubahan ini adalah retensi cairan dan penumpukan lemak di area wajah akibat penggunaan dari kortikosteroid. Efek samping yang ketiga, meningkatkan resiko diabetes. Kortikosteroid juga dapat mengurangi sensitifitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Penggunaan jangka panjang dari kortikosteroid ini juga sering dikaitkan dengan peningkatan nafsu makan yang akhirnya dapat menyebabkan konsumsi kalori yang lebih tinggi dan peningkatan berat badan. Hal ini dapat meningkatkan resiko diabetes. Efek samping yang keempat adalah terjadinya hipertensi. Salah satu efek samping dari prednisone adalah peningkatan tekanan darah. Alasan prednisone dapat menyebabkan darah tinggi adalah ketika kita menggunakan prednisone, maka tubuh kita akan menyimpan natrium dan akan kehilangan kalium. Perubahan dalam keseimbangan elektrolit ini menyebabkan retensi cairan, kenaikan berat badan, dan pembengkakan. Retensi cairan pada tubuh dapat meningkatkan total volume cairan yang dipompa melalui pembuluh darah oleh jantung. Hal ini menyebabkan tekanan darah naik. Selain itu, peningkatan berat badan oleh kortikosteroid ini dapat meningkatkan terjadinya hipertensi. Efek samping yang kelima adalah Cushing Syndrome. Cushing Syndrome adalah kondisi medis yang disebabkan oleh adanya kadar hormon kortisol yang tinggi dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama. Nah, hormon kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, mengatur tekanan darah, mengatur sistem kekebalan, dan respon terhadap stres. Nah, salah satu penyebab Cushing Syndrome adalah pemakaian kortikosteroid jangka panjang. Disebut juga Cushing Syndrome iatrogeni. Nah, gejala pada umumnya yang terjadi pada Cushing Syndrome adalah penimbunan lemak di sekitar perut dan wajah. Peningkatan tekanan darah, kulit yang menjadi tipis dan mudah memar, perubahan pada kulit seperti striasi, merah, atau ungu yang luas. Kemudian terjadi pula osteoporosis dan kepadatan otot yang menurun. Pada wanita dapat terjadi gangguan menstruasi. Kemudian rambut tubuh yang berlebihan pada wanita atau hirsutisme. Sindrom Cushing adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis. Sehingga jika kamu memiliki gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Efek samping yang keenam terjadinya depresi. Nah, sudah ada beberapa penelitian yang mengaikkan pemakaian kortikosteroid dengan gangguan kejiwaan. Kortikosteroid dapat mempengaruhi fungsi otak dan neurotransmitter termasuk serotonin yang dapat mengatur suasana hati dan relaksasi. Nah, peningkatan kortikosteroid dalam tubuh dapat mengganggu keseimbangan dari neurotransmitter tersebut. Sehingga dapat menyebabkan perasaan depresi. Selain depresi, pemakaian kortikosteroid ini juga dapat menyebabkan kesulitan tidur, kecemasan, gangguan kognitif, dan bahkan sampai halusinasi. Nah, penting untuk diingat nih Besi, bahwa efek samping penggunaan kortikosteroid ini dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Tergantung pada berbagai faktor, seperti dosis, durasi, jenis kortikosteroid yang digunakan, dan faktor-faktor lainnya. Ketika seorang dokter meresepkan kortikosteroid, dokter akan memantau kemungkinan efek samping dan berusaha untuk menguranginya sejauh mungkin. Tapi, penting juga untuk selalu mengikuti dosis penggunaan kortikosteroid yang telah diberikan oleh dokter kepada kamu. Jika ada instruksi untuk menghentikan penggunaan dari kortikosteroid tersebut, biasanya harus dilakukan secara perlahan dengan pemantauan dokter. Nah, sehingga jangan pernah menghentikan penggunaan kortikosteroid secara mendadak tanpa berkonsultasi dulu ke dokter. Karena hal ini dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang baru. Nah, demikian penjelasan tentang efek samping dari penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Semoga videonya mudah dimengerti dan bermanfaat ya, Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.